well so karena ada beberapa dari mbak emasnya belum punya modul so but don't worry because I put the the text in our presentation if you take a look before you may find out that I put some materials in our in our pbd but first malam ini kita mau bahas I hope that the time is enough for today but if not we will simply summary first for the next meeting there are some language points karena tadi I have emphasized in translating something or in formal translation what do we need to emphasize more are about the components that you use in English translation for example the grammar or the structure the context of the language and also the coherent and coherent atau keselarasan dari text tersebut from one paragraph to another paragraph well jadi later on we will take a look an example of some language point ada beberapa language point yang akan kita bahas yang pertama adalah at rough frequency sebenarnya saya percaya kalau you mbak emasnya have already have previous grammar basic or basic grammar because as I hear you speak a good very good English and also you may have very familiar with some words or vocabulary but what I want to share is about maybe we would like to look at how do we use this component or this grammar in our translating skill jadi gimana menggunakan basic basic grammar ini dalam menerjemahkan apakah nanti kita akan benerjemahkan sesuai dengan tensisnya atau enggak gitu jadi ada number of frequency ada positive adjectives maybe you're familiar with that so if you're familiar nanti kita langsung go on nanti ada to wish ada juga time clause introduced by when and next adalah present perfect or present perfect continuous jadi selain present simple versus present continuous we would like to notice about present perfect and present perfect continuous tense oke ini language pointnya ya jadi nggak usah terlalu bingung let's take a look in the real example jadi untuk practice first kita akan translating letters atau surat ya bagaimana teman-teman menerjemahkan surat ini penting menurut saya ketika kalian nanti work in a company atau mungkin work in a oke oke maybe it's your bukan cuma di perusahaan tapi mungkin ada yang teacher atau menggunakan di bisnis atau di mana ketika kalian berhubungan dengan surat menyurat or electronic letters mungkin di email atau mungkin surat yang former letters nanti kita bisa melihat bagaimana kita menerjemahkan jadi contoh dari translating personal letters nih saya mau satu orang selain mbak Eka ya bisa membantu saya untuk read the text nggak semua ya mungkin paragraf pertama dulu sampai beberapa kalimat aja sampai start ayo siapa yang bisa ini sambil saya ambil nilainya semua ya jadi jadi saya tuh menilai oh ya tadi saya belum menjelaskan maaf karena belum ada guideline juga dari ya banyak yang akademik tapi saya bisa nyatut kalau grade atau score yang kita dapatkan yang mbak Emas akan dapatkan itu bergantung dari attendance partisipasi kehadiran di kelas partisipasinya di kelas sama nanti ujiannya oke enggak enggak terlalu susah sih jadi kalau misalnya ada yang mbak Emasnya bitau langsung aja jawab biar bisa berkontribusi gitu jadi yang pertama ada yang bisa untuk read the text anyone would like to read the text from dear guys ya oke saya oke please saya dulu ya gue dulu ya alright ini berapa berapa paragraf Miss saya ambil dua paragraf nanti abis itu ya boleh boleh ya oke 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 okay dear gal I wish your message about the dangers of freebeddy called be heard by every parent freebeddy never creates responsible respectful children your first priority is to stop your eldest son from picking on his siblings to do this you will have to provide a high level of supervision keep him with you until he agrees to treat his siblings appropriately appropriately okay then stay close because you need to stop his misbehavior as soon as it starts respond by either having him come with you or sending him to his room if you send him to his room however understand that this is not a punishment rather it's the place where you go when you can't be around other people in effect it's in effect it's his behavior that you are confining to his room not him he can come back as soon as he is prepared to treat family members properly properly okay nice good job next paragraph you know that your son is going into adolescence and feel that this explains his behavior adolescence is about gaining some independence not about being rude and pretty children keep your expectations high some day your son your son will want to get his first job and it could very well be at a fast food restaurant to get that job he not only has to be cautious even as an adolescent but he has to be cautious to the people he doesn't like to the customers who annoy him so don't accept rudeness from him anytime he speaks impolitely correct him and insist he start over ok good job ok now um model 1 jadi after you read the text this is a kind of personal letters a sort of personal from someone to maybe another parents so parents jadi kita bisa lihat in source language misalnya in paragraph 1 ya bilang dear gail i wish your message about dangers of bribery could be heard by every parent bribery never creates responsible respectful children misalnya yang terhormat ibu gail saya ingin pesan anda tentang bahaya menyugok dapat didengar oleh setiap orang tua menyugok tidak pernah menciptakan anak yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain ok kira-kira di translation ini apakah teman-teman ada yang mau dikoreksi yang sesuai di modul courage disitu misalnya menciptakan ada kata yang lain yang bisa mewakili selain menciptakan apa kira-kira coba kita analisa sama-sama ya ada enggak disitu disini maksudnya menyugok ya menyugok atau apa gitu teman-teman bisa kasih opini ke saya ada enggak yoo menciptakan menyugok tidak pernah menciptakan anak apa kira-kira ini udah sesuai sesuai terjemahannya yang di buku ini dari buku ya ada opini apa betul create itu menciptakan atau ada kata lain mungkin dari teman-teman yang bisa meg bisa enggak disini oke meg di bahasa Indonesia kan coba create selain menciptakan kira-kira padanan bahasa Indonesia nya apa oh create menciptakan create kan penulis iya iya bukan sih iya ini kan never create responsible disitu kan diterjemahkan menciptakan nih is there any meaning atau padanan kata dalam bahasa Indonesia yang yang bisa mengertikan itu kan tuh kalau kalian menerjemahkan biasa mungkin teman-teman pikirnya ini ini ganjil gitu apa ada yang ganjil di di modul yang kalian lihat ini 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 sebagainya oke mungkin ini itu berapa sih nek ini ini loh yang di sebelahnya ini personal letters yang pertama i was your message about oh astah oh ini yang di samping nih ya Allah saya itu nyarinya di itu oke gara-gara gigi nih gimana kalau menimbulkan miss menimbulkan tidak pernah menimbulkan anak hmmm mungkin ada lagi kita juga create menumbuhkan ada lagi boleh membuat 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 anak menjadikan ya boleh menjadikan terus apa lagi oke misalnya seperti itu ya nah ini salah satu contoh kasus kalau kita mau menerjemahkan kan itu kita nggak mencuma mempunyai misalnya bahasa Inggris itu nggak cuma padanan katanya satu aja teman-teman bisa memilih apakah create disini menciptakan apakah disini dia artinya menjadikan anak oke kalau di modul dia menciptakan tapi in another context kita bisa mengartikan ini adalah menjadikan anak yang bertanggung jawab dan menghormati orang lain nah itu maksud saya kenapa karena misalnya ini kan personal letters jadi dia lebih ke personal atau lebih ke perorangan kita harus menerjemahkannya misalnya secara persepsi atau konteks kita yang kedua sesuai konteksnya gimana sama harus grammatically accepted diterima secara struktur nah di kasus ini misalnya kalau kalian udah punya modul nanti kalian lihat terjemahannya tuh misalnya ada terjemahan kayak misalnya ini never disini artinya tidak pernah language pointnya disini adalah tidak pernah itu adalah adver of frequency oke tapi sebenarnya selain yang di modul saya mau menambahkan selain language point yang teman-teman perhatikan adalah bagaimana menyesuaikan kayak tadi create responsible kan udah bagus nih bertanggung jawab respectful kan menghormati selain menghormati apalagi respectful tuh bisa diartikan apa menghargai menghargai ya jadi bisa menghargai juga nah sisa teman-teman ketika menerjemahkan surat atau menerjemahkan dokumen nanti nanti harus disesuaikan sama kamus besar bahasa Indonesia misalnya respectful itu bisa menghormati menghargai nah kayak gitu itu maksudnya saya selain jadi kita nggak bisa menerjemahkan secara kata-perkata aja tapi kita harus menyebabkan sesuai konteks kalimatnya mau kayak gimana oke kayak gitu ya jadi itu basicnya dalam translation nggak cuma punya satu makna tapi bisa lebih dari satu makna kayak gitu dan paling penting sesuai ya kayak tadi ini mungkin membuat anak read itu nggak bisa mungkin agak kurang ya berarti kita bisa pakai menciptakan atau menjadikan seperti itu nah di language point disini misalnya dia di buku modul ini menjelaskan tentang at rough frequency mungkin teman-teman udah tahu ya ini dipakai di simple present tense nah salah satu contoh kalimatnya disitu adalah ini yang dibuku ya nah di modul itu dia menjelaskan kalau misalnya ketika kita menerjemahkan biasanya kita menggunakan advert of frequency atau misalnya kata keterangan frequency nah ini ini teman-teman udah pelajarin nggak di pelajaran di semester sebelumnya sudah sudah bagus ya always apa always itu selalu oke oke gampang ya terlalu biasanya frequently often sometimes oke kayak gitu kalau misalnya ini ini terjemahnya apa yang lain dong ngomong ada mbak sitatun bisa nggak atau mbak disini kalau mau coba bisa diartikan ini artinya apa ya dia dia tidak akan dia tidak mampu tidak akan pernah mampu untuk bekerja kembali oke tidak akan bisa never be able ya tidak never tidak akan pernah bisa oke bisa jadi nah disini able ada dua ya bisa bisa atau mampu nah kira-kira nanti teman-teman bisa lihat konteks kalimatnya nanti kayak gimana oh disini mampu atau bisa gitu gak apa-apa bisa dipakai kok dua-duanya tapi disini yang di emphasize never itu tidak pernah atau bisa tidak akan pernah ya itu maksudnya kita kalau sesuai literally kita kan mengertikannya tidak pernah tapi kalau misalnya untuk secara konteks yang benar itu tidak akan pernah ya iya betul nah never itu tidak akan pernah kalau hardly ever itu masih ada kemungkinan kalau never itu tidak ada kemungkinan sama sekali exactly betul hardly ever berarti kalau bisa diartikan bahasa Indonesia artinya apa hardly ever mungkin hardly ever atau kemungkinan tidak ya tidak pernah oke oke atau hampir tidak pernah kayak gitu hampir tidak pernah bermain video game misalnya kita hampir tidak pernah bermain video game disini 10% ya betul 20% itu misalnya jarang rarely itu sangat jarang sometimes kadang-kadang kayak gitu we always have a good conversation thank you ya yang membantu jawab tadi baik mbak darwati sama yang lain yang menyimak kalau ada yang mau di di jawab silahkan the sentence number 2 we always have a good conversation artinya eh terjemahannya apa kira-kira ya mereka jarang sekali harus membayar penuh untuk segala sesuatu oh iya kita 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 jarang sekali rarely jarang sekali harus membayar penuh untuk segala sesuatu ini dulu ini dulu we always have a good conversation kanis iya betul ini dulu ini dulu ya lu 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 kita selalu mempunyai percakapan yang bagus menarik menarik percakapan good conversation bisa diartikan kira-kira apa apakah cuma bagus menarik, menyenangkan nah boleh kita selalu memiliki percakapan yang bagus atau percakapan yang menyenangkan kalau good kan kita terjemahannya cuma bagus kan cuma kalau ini di dalam konteks percakapan, conversation berarti kita bisa memberikan penambahan misalnya menyenangkan atau menarik betul, nah kayak gitu kalimatnya agak salah ini, yang benar itu we always have a good kibah gitu oh sorry sorry, my mistake my mistake iya netizen plus 62 iya betul saya kan apinya lambeturah wah mantis ya we always betul nah, a good conversation a good gossiping misalnya always disini selalu berarti tingkat keseringannya 100% kita selalu mempunyai atau memiliki ayo kira-kira yang mana sih yang bagus disini have kan dua mempunyai atau memiliki memiliki boleh jadi kita bisa ya kita selalu memiliki percakapan yang menyenangkan oke atau mempunyai percakapan yang menangkan oke kayak gitu nah itu yang maksud itu yang kita maksud tentang menerjemahkan secara konteks dengan melihat language pointnya apa at for a frequency oke jadi oke selain itu saya saya sebenarnya tidak terlalu meng-emphasis di modul ya kalau misalnya ada yang saya mau tambahkan saya akan langsung tambahkan yang menurut saya penting kalau di kayak at for a frequency menurut saya teman-teman udah banyak paham jadi kita bisa skip ya oke ya nah kita mau praktis tapi karena kayaknya kita cuma punya waktu 30 menit ini nanti bisa menjadi self-study teman-teman kalau udah punya modul lihat di language point ini bisa teman-teman praktis dulu menggunakan apa menggunakan pertanyaan-pertanyaan ada disini ya oke karena ini sisa 30 menit kayaknya nah in another translating personal letters kita lihat ada beberapa misalnya your first priority is to stop berarti artinya apa prioritas pertama kamu ya adalah untuk menghentikan ini kan dari kalimat misalnya your first priority is to stop your eldest jadi disini kita bisa mengertikan your first itu apa prioritas pertama anda atau kamu anda atau apa yours bagusnya apa nih prioritas utamamu adalah untuk berhenti oke berarti kita bisa pakai anda atau kamu ya teman-teman prefernya apa mana sih yang lebih formal anda anda yang lebih oke kan ini bukan buat teman gitu maksudnya formal ya iya ya sedikit formal realitas anda ya betul nah kalau yang kedua kebiasaan orang-orang itu kalau ngerjemah ini itu selalu satu per satu kata per kata gitu nah itu namanya literal translation word by word nah ini kita coba melihat ke kontennya makanya kita coba show lagi nih if you send him to his room maksudnya apa nih kalau kita mau artikan if you send him ketika kita mau mengantar mengantar ya send itu artinya apa sih kalau ini Indonesia kirim kirim nah kira-kira nyambung gak nih kalau di surat ini dia bilang kayak gini nyambung nih kan anaknya dimasukin bok gitu bok pakekan terus di dorong gitu kan dibawa ke indeks ya iya biar biar lolos corona guys ya jadi send this delivery dong ya nah send sama delivery gimana tuh bedanya kira-kira disini apa artinya if you send him to his room mengantar jadi kakamu mengantar dia ke ruangannya kamar miss room kamar nah ini ya ada yang bilang kamar ada yang bilang ruangan lihat konteks biasanya kalau kayak gini tapi kalau ini biasanya tuh kamar kamar ya iya iya terus sendnya gimana sendnya mengantar mengantar oke eh bukan kayaknya miss kalau ini bentar ya if you send ini kayaknya menyuruh dia gitu iya mengirim bisa sih menyuruh menyuruhnya ke kamarnya if you send him to this to his room jika kamu menyuruh dia pergi ke kamarnya nah lanjutannya coba lihat however understand that this is not a punishment bagaimanapun juga pahami kalau ini bukanlah sebuah hukuman berarti iya kan menyuruh dia pergi ke kamarnya gitu miss iya dikurung gitu ya biasanya kan kalau kalau kayak orang Cina orang Taiwan kayak gini kan anaknya kalau salah suruh berdiri di pojokan kayak gitu maksudnya sama menurut saya sih iya berarti dia mengirim atau menyuruh anaknya oke mengirim nah disini lagi-lagi kita akan melihat konteksnya oke sebelumnya berarti kita lihat kalimat sebelumnya nah menerjemahkan itu melihat juga coherence and coherence nya antara one language to another language and moving atau perpindahannya jadi misalnya kan if you send him to his room however oh iya berarti kita bilang oh jika kamu mengirimnya ke ruangannya atau ke kamarnya bagaimanapun juga nah ini disini kalau di buku kalian baca ya berarti dia di buku ini tetap mengertikan mengirim berarti artinya dia maaf mis kalau mengirim berarti kan sesuatu barang mis kalau him berarti kan dia manusia kan biasanya kalau manusia kan diantarkan itu gak pakai kirim itu gak diantar mbak itu disuruh tok itu gak dianterin ya oke jadi gimana kira-kira nah ayo aku suka kalau kalian kritik apa memberikan opini gitu kalau saya sih itu if you send him jika kamu menyuruhnya pergi ke ruangannya gitu jika kamu menyuruh dia pergi ke ruangannya bagaimanapun gitu terus karena anaknya misalnya ini bukan hukuman gitu ya apakah kita bisa menggunakan itu walaupun dia orang bukan benda dengan kalimat mengirim atau mengantarkan bisa menurut saya bisa karena konteksnya memang seperti itu dia menggunakan sel kenapa dia gak menggunakan kenapa coba di kalimat ini dia tidak menggunakan kalimat apa kira-kira kalau kita di bahasa inggris itu kita mau ganti sen jadi apa trap atau suruh tell him bisa gak mungkin mengurung ya boleh tell him bisa atau combine nanti kan ada disitu kan you are combining him nah kayak gitu ya oke bagus nih kalau kita mulai pusing berarti kita belajar nah itu maksud saya disini dia menggunakan sen berarti memang artinya dia mau mengirim itu atau mengantarkan boleh berarti dia tidak menggunakan impression atau bukan menjerahkannya atau confining atau mengurung kan confining itu mengurungkan tapi dia menggunakan sen berarti mungkin maknanya memang ini kan orang native speaker yang nulis nih berarti dia mungkin karena ini personal letter jadi menurut menurut mbak mas apakah personal letter ini masih tergolong formal atau enggak setengah-setengah ya betul ini informal ya berarti ini bisa ditujukan ke ini ini masih informal di learning activity kalian bisa lihat nah disini sen disini walaupun secara awam kita mengatakan sen itu barang ternyata ada loh yang digunakan dalam kalimat nah dan tetap kita tetap mengertikannya mengirimkannya atau sesuai apa yang tadi mbak mas itu enggak masalah yang penting itu menyambung dengan kalimat selanjutnya itu aja oke tapi disini language point yang kita tekankan adalah nya him disini kalau kita kita mengertikan kita artikan mengirimnya ya him ini apa kata ganti apa apa him him itu kata ganti apa kata ganti kata ganti orang orang ketiga laki-laki ketiga 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 laki-laki oke him his room artinya ketiga perempuan ruangannya his tapi laki-laki his room kalau hair room baru ya nah ini maksudnya tuh his room disini adalah ruangannya ketika kita menerjemahkan posisi objective ini yang susah karena kita kita di bahasa Indonesia cuma punya nya itu satu misalnya kan kalau disini dia maksudnya laki-laki kan kalau di bahasa Indonesia kita ada gender enggak ada ya perempuan enggak ada kalau ya betul nah ini kan him-him ini laki-laki kalau dia perempuan hair nah berarti kalau misalnya hair room ruangannya his room ruangannya juga kan nah gimana kira-kira solusinya kalau kita menerjemahkan apakah kita hanya menerjemahkan pakenya ruangannya atau enggak kayaknya tetapnya betul sekali tetapnya karena disini pada meningkatannya dari possessive adjective itu memang cuma di Indonesia itu emangnya jadi misalnya ruangannya ruangan apakah dia laki-laki atau perempuan tetap pakenya atau itu benda atau hewan tetap pakenya ya sebenarnya emphasizing dari materi possessive adjective itu oke paham ya nah oke mungkin kalau misalnya ada yang bertanya enggak apa-apa termasuk tadi send itu apa artinya enggak apa-apa nanti teman-teman bagus kalau mencari tahu kira-kira kenapa sih mereka enggak tulisan disini ada kok lanjutannya suratnya mungkin teman-teman belum baca semua ya suratnya belum ya nanti bisa dipahami kok kalau dibaca suratnya oke nah ini karena kita sisa punya waktu 15 menit atau 20 menit kita langsung baca ada bisa enggak dilanjut ini udah dibaca enggak sih tadi paragraf ini ini udah udah oke coba baca contoh kalimatnya aja enggak apa-apa radar yang ini ya radar is the place where you go when you can be around people oke radar ayo disitu when yang di underline warna merah artinya apa ya ketika 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 pintar betul ketika kapan when berarti kapan eh yang bertanya saya kapan when berarti kapan jika di sebuah kalimat tanya pintar oke question atau interrogative sentence ya berarti ketika dia berada di kalimat ini maknanya adalah ketika pertama oke and you cannot be around people next kalimat yang kedua ayo baca lagi yang ini in effect in effect it is his prayer that you are confining to his room not him oke nah disini dia pakai you are confining yang sama berarti penggunaannya sama sama send him itu tadi berarti kita dapat salah satu jawabannya confining itu apa nah ini confining itu apa yuk membatasi apa lagi selain itu menguh mengurung mengurung menghukum mengurung ayo coba arti dari keseluruhan kalimatnya ini apa in effect in effect mengurung membatasi it is his behavior that you are combining to his room not him lama-lama kalau dibaca menahan menahan gitu bisa gak isolasinya iya boleh membatasi yang dibatasi adalah perilak perilak perilakunya adalah perilakunya bukan o bukan orangnya oke berarti confining itu disini diartikan mengurung membatasi atau mengurung boleh dibatasi atau mengurung nah disini you are confining coba kita analisa lagi ya karena emang kita butuh analisa ini kan present continuous tense pernah belajar kan nah kalau continuous tense itu I'm eating saya sedang makan kalau di kalimat ini kita pakai sedang gak sih kalau kita menerjemahkannya confining in is where that were confined gak sedang nah berarti kita gak perlu pakai sedang kan tapi kalau menurut sentence ini tuh present continuous tense nah berarti salah satu pelajaran lagi bahwa kalau kita menerjemahkan itu doesn't necessarily kita menerjemahkan secara tensis disini bisa berarti yang kamu batasi bukan yang kamu sedang batasi atau yang sedang kamu kurung gitu kan jadi kita dalam bahasa indonesia smooth aja biar halus terjemahannya gak kaku gak kayak literally word by word berarti dia gak perlu dipakai sedangnya berarti gak semua present continuous itu walaupun dia berarti sedang dia kita artikan sedang ya tapi 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 kita tahu maknanya kalau itu sedang terjadi paham gak we understand that the action or that happen is happening now but we don't need in terms of translating we don't necessarily need to translate using sedang gitu oke cool tenang kita nanti banyak practice kok kalau misalnya ini biar sekarang coba kita lihat another language if you wish you can celebrate their success if you wish artinya apa gampang nih wish harapan ya wish tuh bisa berarti harapan nah kira-kira kalau di kalimat ini bisa gak jika kamu harapan apa nih maksudnya berharap atau apa jika kamu mau jika kamu mau celebrate merayakan kesuksesannya mau itu formalnya apa selain mau want 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 will ya in bahasa Indonesia apa kira-kira ingin ingin betul berarti berarti wish disini apakah berarti berharap atau ingin harap oke coba kita cek lagi kita cek dengan mencocokkan kalimat sebelumnya dan kalimat setelahnya gitu ya coba cara mencocokkannya apakah kita artinya itu berharap atau ingin kita coba lihat if you make it only a short trip out in public your children should do well if you wish you can celebrate kesukses baik miss ini di modul halaman berapa sih miss 1.4 1.4 masih baru kok ya betul ya 1.4 ini paragraf 4 ini ada ya keterangan oke oke jika kamu mau oke betul ini berarti mau atau ingin bukan berharap ya iya jika kamu mau kamu bisa merayakan kesuksesan mereka by taking them great job dengan membawa mereka pergi ke mereka oke buying them itu kalau mau diartikan satu-satu membelikan mereka kan salah atau membeli mereka sorry nah tapi kita kan bahasa Indonesia bisa mengartikan membelikan atau mereka ya sebuah apa gitu special treat perlakuan atau special hadiah istimewa hadiah istimewa atau misalnya treat treat tindakan atau apa gitu itu bisa diartikan special treat itu disini maksudnya perlakuan yang spesial nah kembali berarti wish itu bukan berarti semua kita artikan sebagai ber ha berap arah gitu nah itu itu poinnya berarti di karena ini jadi karena modulnya belum semua dan teksnya memang terlalu lama untuk 2 jam maka teman-teman kita cuma pick out beberapa contoh aja ya oke sama language point yang disarankan di boom modul karena nanti itu muncul uji-ujian oke next kita gak bisa practice nih tapi boleh lah sedikit nomor nomor 1 aja siapa yang mau practice nomor 1 saya aja boleh siapa aja you should never eat eat if you are worried about cholesterol you should kamu you should kamu you should kamu kamu you should kamu harus kamu seharusnya tidak pernah makan telur jika kamu khawatir tentang kolesterol oke ada yang lain ada yang lain ada yang lain ada youtube never kamu seharusnya tidak pernah betul berarti udah benar ya kamu seharusnya tidak pernah udah enak kedengarannya makan telur nah ini kalau misalnya X disini kan dia tuh artikannya telur-telur gak mungkin kan kita menurut jemakannya kamu tidak makan telur-telur berarti kita bisa mengartikan apa telur telur ayo ayo kita bisa menggantikannya dengan apa memakan telur ya pintar banyak telur telur walaupun walaupun tidak ada kata much atau mini disini tapi karena ini lebih dari satu kita bisa mengartikannya kamu seharusnya tidak pernah makan banyak telur lagi jika kamu khawatir tentang kolesterol atau gimana boleh ya kayak gitu loh maksudnya jadi ada yang bisa ditambahkan ada yang bisa dikurangi in translation tergantung konteks kalimatnya sama tergantung kalimat sebelumnya atau sesudahnya apa oke nah to summary untuk menyimpulkan in translation kita harus punya deep analysis makanya tadi saya tidak cuma harus menjelaskan tentang yang di modul tapi karena ada kata-kata yang menurut saya menarik buat teman-teman untuk untuk pahami sama teman-teman discuss berarti kita harus analisa itu kayak tadi send wish want confining atau yang lain kontekstual sama kita harus learning the strategy and procedure dari translation salah satunya adalah dengan memperkaya bahasa Indonesia kita intinya sebenarnya itu sorry sebenarnya saya juga bahasa Indonesia i'm not good i'm not very good Indonesian speaker bahkan kadang sudah tidak terlalu baku kalimatnya tapi karena belajar bahasa Inggris translation di mata kuliah saya dan pernah salah satu pernah di Australia waktu itu saya menjadi penerjemah juga saya akhirnya belajar kalau kita tuh butuh belajar bahasa Indonesia intinya translation itu bukan cuma bahasa Inggris ya mbak mas tapi juga bahasa target bahasa Indonesia misalnya atau bahasa Chinese kalau kalian mau menerjemahkan nah makanya saya sarankan untuk mata kuliah ini kita nanti banyak-banyak teman-teman juga download kamus bahasa Indonesia biar kita bisa sama-sama cari padanan kata kalau misalnya nanti ada practice lagi selanjutnya practice makes perfect itung-itung kita menjadi warga negara Indonesia yang baik jadi memperhatikan bahasa Indonesia karena ini sifatnya formal sama details checking and reviewing kenapa akhirnya saya bertanya 2-3 kali karena saya mau teman-teman make sure ensure that everything is already based on the context and then the previous and then after the sentences nya itu nyambung connecting gitu sesuai maknanya apa oke nah sebenarnya tidak ada feedback ya kita learnnya apa nah sebelumnya ada question gak sebelum saya mau summary aja sih sedikit learning activity itu ini gak bakal bisa selesai nanti kita bisa bahas next week kalau misalnya teman-teman juga sudah punya modul feedback dari saya adalah mungkin sebelum kelas 10 menit sebelum kelas teman-teman bisa membuka PPT misalnya karena ini translation kita mungkin akan banyak reading ya jadi kayak surat-surat yang tadi karena kita gak bisa selesaikan semua teman-teman bisa langsung baca suratnya atau textnya dokumennya yang nanti kita mau terjemahkan biar nanti teman-teman sisa melingkari language pointnya apa atau misalnya yang kita mau bahas di PPT itu apa oke bisa gak untuk next meeting sudah kok miss sudah oke bagus ya berarti itu aja untuk saran saya kalau misalnya untuk learning activity dua nanti itu kita akan translating business letters jadi next week kita akan menerjemahkan surat ini yang tadi itu personal sekarang soal bisnis ya perusahaan yang bersifat 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 formal karena ini tentang usaha berarti business letter oke jadi saya mohon nanti kalau belum punya modul bisa buka PPT-nya belajar ini next week kita mulai nanti mempelajari tentang menerjemahkan translating business letters termasuk yang ini oke 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 deh ada pertanyaan gak sama ya present perfect ya ada pertanyaan karena memang pertemuan pertama saya gak mau memberikan terlalu banyak materi karena lebih ke introduction to our material seperti apa beginilah gambaran activity kita nantinya banyak-banyak discussion bukan jawabannya cuma dari saya dari teman-teman juga sama kita akan banyak membedah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada nanya seperti apa terus practice makes perfect jadi saya kan memberikan practice during the discussion kalau ada yang menurut saya kurang aktif di kelas nanti saya bisa langsung memberikan beberapa tugas yang kalian bisa langsung kirim jawabannya ke saya jadi kita japrian aja ya kalau misalnya yang udah melapor gak bisa aktif misalnya di kosannya gak bisa ngomong atau lagi kerja sama sekali memang gak bisa menjawab responsif tapi tetap ada additional assignment biar adil ya nah kayak gitu oke itu dari saya oke udah mulai ini gak udah mulai termotivasi gak belajar English for Translation sudah oke sudah mulai dikit-dikit oke oke good then ya pukul 12 001 sebelum saya tutup mungkin saya cek satu-satu lagi nih supaya lebih afdal darwati everything is is everything clear yep oke mbak Eka ya absolutely yes oke so far ya and then mbak Endan yes miss oke mbak Fitri oke mbak Fitri lagi ini mbak mbak Ari ya miss oke mas Jimmy mas Jimmy ini masih masih hidup mas Jimmy are you alive sudah bobo are you still alive nanti ya 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 mbak Luki oke aman 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 terkenjali oke good then mbak Sini is everything clear yes i am oke it's okay mbak Sita close miss oke mbak Tin is everything clear oke clear ya pencet mbak ini ya mbak ini ini udah udah konfirmasi sama saya sebelumnya oke then if it's everything clear mungkin memang masih sedikit dulu ya karena masih permulaan i hope you can learn something from our meeting today i hope you can have more knowledge and maybe you can upgrade another your another knowledge through reading and self learning karena yang punya modul silahkan dilanjut lagi i think that's all if there's no question next meeting kita ketemu di jam dan waktu yang sama eh salah di waktu dan hari yang sama ya Thursday at 10 until 12 PM oke terima kasih semuanya kalau ada yang mau you're welcome kalau ada lagi nanti silahkan jawab saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sleep well miss yes you too good night sleep well thank you miss you're welcome tolong ya yang mas satunya itu diundang mas agung eh ahmad ahmad alright thank you thank you thank you thank you